Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang saya hormati teman-teman dari pemohon terkait dan termohon, serta bagi-bagi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya adalah Marsudi Wayu Kesworo, dan seperti disampaikan oleh pemohon tadi, 2019 saya juga ada di majelis ini menjadi saksi ahli waktu itu soal situng mungkin beberapa Hakim Konstitusi yang 2019 menyidang waktu itu sempat lihat saya atau mungkin masih ingat saya begitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian dan majelis yang mulia, saya diminta oleh KPU untuk memberikan sebagai ahli, pendapat ahli mengenai si rekab. Nah, di presentasinya bisa ditampilkan? Mohon izin menampilkan slide. Jadi, kenapa? Ini setiap tahun sejak 2004 ketika pertama kali teknologi komputer digunakan, itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan. Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Pada kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan, bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang. Artinya apa? Ekstrimnya seandainya si rekab itu tidak ada pun, sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhatian perhitungan suara. Karena kalau kita lihat dalam perhitungan suara, itu seperti apa. Tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam, masalahnya maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang si rekab ini. Saya memang si rekab ini tidak terlibat dalam pengembangannya, karena kalau 2019 saya situng masih banyak terlibat, tapi 2024 saya agak naik gunung begitu, tidak turun gunung lagi, tapi karena masalah-masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa si rekab itu. Nah, informasi tentang si rekab saya lebih banyak dapatkan dari teman-teman dari developer. Sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya si rekab, Bapak, Ibu, dan yang mulia bisa mendalami dari developer. Nah, si rekab itu apa sih? Jadi saya ambil dari undang-undang, dari peraturan KPU nomor 66, sebetulnya si rekab ini adalah sarana untuk, pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses perhitungan suara. Jadi publikasi dari kedua hal ini, tapi serta juga alat bantu untuk rekabitalasi. Jadi dia adalah alat bantu. Nah, arsitektur si rekab sendiri itu terdiri dari dua. Jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas. Ada dua yang pertama si rekab mobile. Si rekab mobile itu adanya di HP, itu aplikasi yang kemarin ditampil-tampilkan itu ada semuanya si rekab mobile. Yang ada di KPPS, jadi digunakan oleh KPPS untuk mengupload data itu adalah si rekab mobile. Yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya, karena itu ada banyak di sana. Kemudian masuk datanya ke dalam si rekab web. Nah, di si rekab web inilah kemudian data di rekabitulasi, dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu 2024 itu. Artinya apa? Jadi sebetulnya flow-nya adalah data itu masuk dari si rekab mobile. Kemudian si rekab web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, rekabitulasi, dan sebagainya, dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web, dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web. Nah, yang mulia dan bagi buku sekalian, problem pertama dari si rekab mobile, jadi supaya clear saya sebut sebuah si rekab mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil, yang isinya dibuat dengan tulisan tangan, menggunakan teknologi yang namanya optical character recognition atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu. Kalau situng dulu itu angkanya di-entry manual, sehingga bisa timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya, maka teman-teman developer untuk si rekab ini menggunakan secara otomatis. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di-scan, kemudian di-capture, kemudian dirubah menjadi angka. Nah, disinilah problem pertamanya muncul. Pertama, karena tulisan yang ada di form C1 itu tulisan tangan, dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822 ribu TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus. Bahkan yang tulisannya jelek, saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, satu ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu optical correct recognition itu, kalau di laboratorium, itu akurasinya masih sekitar 99 persen, jadi masih ada kemungkinan error 1 persen di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Paling tinggi itu sekitar 92-93 persen, jadi ada kemungkinan 7 persen salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama. Problem kedua adalah, karena Syriqa Mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda merknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda. Kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan, begitu. Itu, ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di form C1 yang di kanan itu, itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Nah, jadi sistem AI ini adalah, sistem mesin learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. Nah, jadi tiga masalah ini yang menjadi sumber ketika, kenapa, yang bisa menjelaskan, kenapa ketika ditampilkan di web, itu antara angka dengan C1 bisa berbeda. Nah, tetapi karena siri KPM ini adalah sarana untuk transparansi, maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera untuk mengkoreksi itu, melakukan tindakan korektif. Sehingga makin lama errornya, kesalahannya makin lama, makin sedikit. Nah, Bapak-Ibu sekalian dan yang mulia, ini juga contoh masih ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu, sehingga ketika di-scan itu menjadi tidak akurat angka-angkanya. Nah, tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan siri KPM, mari kita lihat hasil siri KPM dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu di-develop. Jadi siri KPM, termasuk siri KPM melalui proses seperti ini. Jadi pertama, developer itu membuat aplikasi, kemudian dilakukan testing, di-uji. Di-uji sampai nanti software itu diakinkan bagus, berjalan dengan baik, baru kemudian di-deploy atau di-install. Nah, di-install inilah terjadi tadi masalah ketika HP-nya beda-beda dan sebagainya itu, kemudian bisa timbul masalah di sini. Nah, setelah di-install, baru kemudian dilakukan audit, dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kalau suatu saat ditemukan fraud, ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana, maka baru kemudian dilakukan namanya forensic audit. Jadi forensic audit itu ada tahapannya, tidak begitu ujuk-ujuk langsung dilakukan forensic audit. Kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana, baru bisa dilakukan forensic audit. Sama dengan di bidang-bidang yang lain, kalau tidak ada kejahatan, tidak mungkin ada audit forensic. Nah, apakah di siri KPM ada kejahatan? Saya hanya ingin menampilkan data saja, saya tidak akan banyak cerita. Saya bandingkan hasil KPU dengan, yang pertama dengan lembaga hitung cepat. Kalau kita lihat di sana, lembaga hitung cepat ini, 12 lembaga hitung cepat ini, angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil sirekap maupun dari hasil KPU 360. rata-rata error kalau kita lihat di angka tadi, kalau kita ratakan errornya itu hanya 0,07 persen. Jadi 0,1 persennya saja tidak sampai, hanya 0,07 persen. Perbedaan rata-rata antara hitung cepat dengan hasil perhitungan manual. Nah, mungkin Anda yang berpendapat bahwa hitung cepat itu kan sampelnya hanya 2.000 TPS, sementara TPS kita 822.000, apakah valid begitu? Nah, ada yang tidak percaya pada statistik masalahnya begitu ya. Nah, saya ingin tunjukkan, kalau ini dari statistik dengan sampling, kita lihat bagaimana dengan real count yang lain. Jadi masyarakat sipil, yang dipotori oleh para tokoh-tokoh, mungkin ada beberapa ada di ruangan ini, membuat berbagai macam perhitungan real, paralel dengan sirekap. Ada beberapa, lebih dari 10 kalau tidak salah, tapi saya ambil 3 saja yang besar. Yang pertama adalah, Kawal Pemilu 2024. Ini dipotori oleh NetGrid, KIP, ICW, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang sangat respectable di Indonesia. Sehingga hasilnya juga mestinya bisa kita hormati. Yang kedua adalah, Jaga Suara 2024. Ini juga dipotori oleh beberapa tokoh nasional, para ahli pemilu juga, mantan anggota KPU juga ada di sana, dan beberapa lembaga-lembaga yang juga respectable di Indonesia. Yang ketiga adalah, Jaga Pemilu 2024. Ini lebih luas lagi, ada beberapa ketua BEM di sana, dan beberapa yang lain. Nah, mari kita lihat dari tiga ini hasilnya seperti apa. Ini bukan hitung cepat, tapi ini adalah real count, hitung nyata. Pertama dari perbedaan antara Kawal Pemilu, Jaga Suara dengan Jaga Pemilu, dengan KPU, juga sama, tidak terlalu jauh. Yang paling tinggi di sana adalah, hanya di Jaga Pemilu, karena Jaga Pemilu itu melakukan pembulatan. Jadi angka persennya itu dihilangkan komanya, dinolkan saja. Tapi kalau kita lihat, perbedaannya tidak banyak. Artinya apa? Kalau kita lihat, kalau tadi hitung cepat tidak dipercaya, karena sampel hanya 2.200 TPS, tapi ini adalah real count, artinya perhitungan nyata, yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan KPU itu tidak berbeda jauh. Nah, kenapa sampai terjadi masalahnya, kemudian sampai kita harus bersidang hari ini, Yang Mulia dan Bapak-Ibu sekalian. karena proses sirikap ini, tadi seperti saya sampaikan, dari sirikap mobile masuk sirikap web, kemudian apa adanya itu langsung ditampilkan di web. Pada waktu mungkin Yang Mulia beberapa, kalau yang pernah ikut sidang di 2019, saya sudah menyampaikan waktu itu, mestinya itu yang ditampilkan di web itu sudah diverifikasi dulu. Jadi data itu dibagi dua. Dibagi dua seperti ini ya, misalnya jadi yang sudah verified itu tampillah di web. yang belum verified itu di pending dulu, dimasukkan ke tempat sementara dulu, sambil diperiksa, kemudian diperbaiki. Jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada. Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti teman-teman KPU bisa, untuk tahun 2029, biar tidak ada lagi sidang soal sirikap, gitu, maka mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan termasuk 2019 yang lain. Jadi hanya menampilkan data yang valid saja. Yang belum valid ditunda dulu. Demikian saya kira yang mulia untuk presentasi dari saya. Saya kembali dengan pada yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Marsudi. Silakan. Itu kalau di belakang, tidak kelihatan ya dari depan duduknya. Bisa enggak salah satu anggota KPU-nya pindah? Yang di depan, supaya Pak Marsudinnya bisa duduk. Kuat, Pak. Kuat, Pak. Nanti jangan-jangan lebih awal buka puasa. Kan 2019 yang lalu kan saya cerita, saya ini praktik taiji tiap hari. Mungkin masih ingat ya. Ini dulu kan bukan bulan puasa, Prof. Sama aja. Minggu juga puasa, Pak. Oke, terima kasih kalau bersedia. Silakan dari termohon mendalami ahlinya. Terima kasih. Terima kasih-terima kasih, Majelis. Ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli Prof. Marsudi. Yang pertama, di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini, saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor tiga, sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam sirekap itu, menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu, ketika KPU tidak menampilkan paicat atau hasil pembacaan UCR, itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut, bahwa polanya kok sama ya, perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini sirekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu, persentasenya sekian, calon tertentu persentasenya sekian. Mohon penjelasan soal ini. Nah, yang kedua, Prof. Masudi bisa dicatat ya, nanti akan semuanya bertanya dulu, baru Bapak Prof menjawab. Yang kedua, sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli, bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data atau hasil foto form C, hasil plano yang kemudian diunggah ke tampilan publik sirekap dalam info pemilu itu, itu adalah faktor kualitas penulisan di dalam formulir tersebut. Soal ini mohon di-explore lagi, Prof, supaya kemudian kita sama-sama memahami sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan, dalam foto itu dengan hasil pembacaan UCR-nya itu, katakanlah berbeda, yang kemudian ketika dikoreksi publik atau banyak pihak menyatakan, ini suara kok naik turun, naik turun, dan seterusnya, atau berubah-berubah. Saya kira dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Asir. Silakan dari pemohon, siapa yang mau mewakili? Satu, Mas Bambang. Yang lain, Refli Harun. Silakan. Terima kasih, Prof. Rayudi. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir, bahwa mestinya, mestinya sistem di web si rekap itu, dari mobil apps, itu harus diverifikasi dulu. Begitu ya, Prof. dan kalau tidak diverifikasi, maka timbul, bisa timbul banyak masalah. Terus, Prof tadi mengatakan, bahwa itu sebabnya, untuk tahun mendatang, perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu, dapat diberikan pandangan, si rekap ini bermasalah, karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu. Kalau kemudian si rekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang, ahli kami kemukakan, untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Tolong di slide nomor 12. Bisa. Sambil menunggu itu, saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS, yang jumlah pemilihnya, melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini, dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu, seperti ini, puluhan ribu yang terlihat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar, untuk sampai pada kesimpulan, ada fraud di situ? Itu kedua. Ada slide? Oh ya. Bisa. Signal sudah ada? No signal. Nanti saya kasih slide, sambil saya cicil, supaya prosesnya, nanti saya akan jelaskan lagi. Ini pindah ke Reflia Run dulu? Belum? Saya lanjutkan, supaya jalur pikiran saya. Jangan terlalu banyak, nanti lebih banyak daripada ahli puluhan, nanti bawa pertanyaannya. Silahkan. Karena ini penting, ini penting loh. Belum ya? Oke saya lanjutkan lagi, nanti sambil balik lagi. Dalam temuan kami, ternyata, apps itu juga bermasalah, prof, dalam pertemuan kami. Fitur yang sudah fix, dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari, tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Saya fakultas hukum jurusan ini belum ada, jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keluluasaan pada orang yang memiliki fitur itu, atau dibeli akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah ya? Belum. Untuk menguji originalitas sehasil yang di foto itu, yang katanya terkini dari si rekap, dari mobile apps itu dikirim kepada si rekap web, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini, termasuk 03, metadata-nya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan otentisitas dari sehasil yang dikirimkan itu? Ini ada. Itu bagian kelima itu. saya senang ganjil, jadi ada dua lagi. Sudah ini Pak Bambang, silahkan dijelaskan. Ini slide atasnya dulu, slide keempat. Op, Prof, itu tadi pertanyaan yang kedua atau ketiga, saya lupa. Ini temuan, Prof. Ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada si rekap, itu bermasalah. dan ini kita dapatnya ribuan. Saya nggak mau sebut ratusan ribu ya. Dan turunkan lagi satu lagi. Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah ini tidak cukup dijadikan dasar, telah terjadi fraud di situ. Dan seharusnya kemudian dilakukan IT forensik. coba slide nomor dua. Op, terus, 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 terus. Lagi, lagi. Ini, op, yang tadi itu, yang tadi, yang atasnya lagi. Baik mobil apps maupun si rekap seharusnya kan memiliki ini. eh, ahli. Keamanan data, transparasi dan akuntabilitas, serta audit dan verifikasinya. Pertanyaan berkenan dengan ini, apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan si rekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparasi dan akuntabilitas, dan audit dan verifikasi. itu ada masalahnya di situ. Pak Bambang cukup ya? Ada tujuh, satu lagi berarti. Dan nanti jatah refli harusnya jadi hilang dong. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU, benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345 tahun 2024 yang mengecualikan si rekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan. Silahkan KPU. Dileklarifikasi dulu. Karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Silahkan. Kami cek dulu. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Belum ya diklarifikasi saya pertanyaan berikutnya. Kemarin dari ahli ahli 03 yang saya lihat dari videonya apa Youtube mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Buat ahli itu mungkin enggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma teknikal tidak ada fraudnya misalnya itu satu. kemudian kedua tadi kan dikatakan soal angka-angka bisa jadi salah baca tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan angkanya nambah. Ya misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170 kan nambah angkanya baik nambah di depan maupun nambah di belakang. itu itu kedua ketiga kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai salah baca itu sampai 154 ribu eh 500 ya itu yang contoh yang tadi saya katakan 154 ribu 541 sebelum si rekap ditutup dan itu itu mungkin lebih banyak lagi bahkan ahli 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh kesalahan baca itu mungkin gak itu tidak ada fraudnya itu sekedar technical error gitu tapi technical errornya sampai ratusan ribu nah yang terakhir tadi yang pertama itu betul gak ada itu ada keputusan KPU nomor 345 itu karena begini nanti diklarifikasi Pak Refli itu enggak ahli yang menjawab ya itu dijawab dijelaskan oleh KPU ya enggak saya mau tanyanya begini tanyanya adalah apa yang membuat si rekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam 3 tahun rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik jadi ahli kan tahu nih datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan itu pertanyaan saya cukup ya cukup ada satu lagi yang penting mungkin ditemukan 204 juta DPT dari black web market dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap padahal KPU adalah wali datanya itu sejak dari DPT dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu oke cukup terima kasih silahkan pemohon 2 pemohon 2 akan diwakili oleh Saudara Makdir dan Saudara Henry silahkan terima kasih yang mulia saudara ahli ya kami kebetulan kemarin sudah mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta kami salah satu yang saya ingin tanya kepada saudara ahli dari hasil penelitian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen atau fakta-fakta berhubungan dengan si rekap ini yang saudara lakukan apakah saudara juga menemukan perubahan-perubahan data pada TPS TPS yang tidak sedikit kalau menurut saksi kami kemarin itu sekitar ada yang sampai 400 ribuan TPS ya nah apakah perubahan-perubahan ini menurut saudara ahli bisa divalidasi ya karena sepanjang yang kami pahami dari keterangan saksi maupun keterangan ahli validasi ini yang tidak ada dalam sistem yang ada di si rekap ini fitur validasinya yang tidak ada ya jadi sehingga itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun bahkan menurut saksi dan ahli kami kemarin itu mengatakan bahwa ada pintu belakang yang selalu terbuka dan tidak pernah bisa di stop ketika isi dimasukkan ke dalam sistem ini nah ini pertama yang saya ingin tahu dari saudara ahli kemudian yang kedua kami juga ingin tahu apakah terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi saudara ahli menemukan anomali terhadap hasil si rekap ini meskipun betul seperti dikatakan bahwa si rekap ini adalah alat bantu tetapi bagaimanapun juga alat bantu ini kalau tidak bisa divalidasi dan tidak akurat ini kan akan mencelakakan hasil sebab bagaimanapun juga dalam pandangan kami proses itu penting untuk melihat hasilnya nanti nah ketika tidak divalidasi ini ini yang kami mau minta saudara ahli apakah saudara juga menemukan anomali terhadap hasil dari si rekap yang selama ini digunakan oleh KPU apalagi secara real kita bisa lihat dan kita ketahui bahwa pada titik tertentu ini ditutup oleh KPU meskipun dari ahli dan dari saksi yang kami tampilkan dalam diskusi diskusi kami mereka masih bisa melihat sampai terakhir kemarin apa yang terjadi dengan si rekap ini ada data-data perubahan-perubahan data itu masih juga terjadi kemudian saudara ahli ya tadi saudara menerangkan bahwa yang masuk atau disampaikan melalui si rekap ini adalah dari mobile hp yang dikatakan tadi itu di scan yang kami ingin tahu dari saudara ahli apakah akan ada perbedaan kalau hasil scan dengan hasil foto karena sebagaimana ditunjukkan oleh saksi kami kemarin pada bagian cukup banyak yang mereka menemukan hasil scan itu bahkan ada rambut di halaman-halaman tertentu sehingga ini menurut kawan-kawan itu tidak bisa dibaca secara akurat itu yang ketiga kemudian satu lagi menurut hemat saya berkenaan dengan penggunaan sirekap dan dikaitkan atau disandingkan dengan penghitungan secara berjenjang ya apakah menurut hasil bacaan saudara ahli ketika penghitungan secara berjenjang itu dilakukan tidak bisa dilakukan semacam utak-atik ketika mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten atau ke provinsi hingga ke pusat nah oleh kenapa kami sampaikan seperti itu dari penelitian atau hasil temuan dari saksi kami kemarin seperti saya sampaikan di awal begitu banyak hal-hal yang menurut hemat kami audit forensik itu harus sudah dilakukan ini kan demi kepentingan bangsa dan negara kita cukup ya Pak Magdir baik cukup terima kasih yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ringkas saja tadi Sudara Ahli ada menyebutkan tentang human error atau technical error ya pertanyaan saya untuk mengetahui siapa yang meng-input kemudian kapan di-input di dalam si rekap itu dengan cara apa karena sampai sekarang gak ada yang tahu ya cuman KPU sama Tuhan aja yang tahu kapan dimana siapa kemudian apakah dengan dilakukan audit forensik itu akan dapat diketahui siapa yang meng-input data kapan dimana yang kedua terjadi kesalahan-kesalahan itu lebih disebabkan oleh human error atau technical error apapun penyebabnya pertanyaan saya apakah itu karena kesengajaan atau kesalahan manusia di dalam pelaksanaan atau memang kesalahan teknologinya yang terakhir terkait dengan pertanyaan dari rekan saya dari 01 tadi ada satu surat keputusan KPU yang apa istilah tadi bisa dipublish kecuali mengenai si rekap kami kami juga meminta supaya dijelasin oleh KPU kenapa apa yang tersembunyi di sini sehingga tidak boleh diketahui oleh publik terima kasih terima kasih terima kasih silakan sekarang pihak terkait terima kasih yang mulia selain saya nanti ada akan saya Pak Hri juga nanya saudara saksi ini ahli ahli maaf saudara ahli kita sudah mendengar bahwa seakan-akan si rekap ini semacam momok atau masalah yang sangat mengganggu pemilu tetapi di satu pihak ahli juga menjelaskan bahwa sebenarnya si rekap ini adalah hanya alat bantu dari satu pihak ahli juga menjelaskan bahwa hasil perhitungan suara dilakukan secara berjenjang sampai ke atas sehingga saya ingin bertanya sebenarnya kalau ada kesalahan-kesalahan di dalam si rekap apakah kesalahan ini bisa berpengaruh kepada hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tersebut atau dengan kata lain pertanyaan saya mana yang dipakai hasil perhitungan dari si rekap atau hasil perhitungan berdasarkan perhitungan secara berjenjang sehingga kita tahu mana yang 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 dipengunakan untuk perhitungan suara itu saja terima kasih terima kasih selanjutnya Pak Pakri terima kasih yang mulia saya satu pertanyaan saja kepada saudara ahli saya mencoba untuk menggaris bawahi yang disampaikan oleh saudara ahli dalam presentasi pertama sangat menarik yaitu sumber masalah daripada semua ini adalah karena data ini pada dasarnya ditetapkan atau ditampilkan secara apa adanya dengan segala implikasi dan persoalan teknis yang kemudian kita jumpai sampai dengan hari ini dan tadi juga saudara ahli kemugakan satu solusi walaupun itu ideal kedepannya itu harusnya ada satu pembaruan sistem agar data itu sebelum ditampilkan telah diverifikasi secara benar oleh penyelenggara tentunya apa namanya tadi disampaikan juga bahwa mesin ini kan membaca dengan beberapa persoalan variabel yang menentukan masalah itu ada kertas kualitas apa namanya hp dan seterusnya cara penulisan dan tulisan dan lain-lain sebagainya apa namanya menurut ahli walaupun sudah berkali-kali kita juga dapatkan melalui pembacaan kita kemudian juga banyak ahli yang berpendapat bahwa memang dasar penentuan hasil pemilu ini adalah tentunya penghitungan secara berjenjang itu juga sudah berkali-kali kita tahu saya mau tanya secara teknikaliti secara teknikaliti apakah kira-kira dengan model sirikap seperti ini itu bisa berpotensi menjadi tools bisa menjadi alat bantu untuk melakukan suatu tindakan fraud karena kemarin juga ada ahli yang dihajurkan oleh pemohon dengan terang-terangan mengatakan bahwa sirikap ini adalah alat bantu kejahatan walaupun itu bagi kami sangat menggelitik tapi itulah yang ditampilkan apa adanya menurut saudara apakah memang dengan sirikap ini menjadi satu alat bantu untuk bisa memandu penyelenggara itu melakukan suatu fraud potensial tidak yang seperti itu mungkin pertanyaan kami seperti itu terima kasih ya mulia terima kasih dari bawah selu ada yang tidak ya cukup dari meja hakim nanti setelah ahli menjawab akan ada pertanyaan dari prof silahkan prof ini baik terima kasih pimpinan prof marsudi bertemu lagi pak jadi begini pak prof marsudi dulu juga begitu ketika kita mempersoalkan situng situng itu juga alat bantu alat bantu yang memang dia genuine apa adanya dimasukkan disitu ternyata timbul ada beberapa masalah oleh karena itu mestinya kalau alat bantu itu kan bisa harusnya membantu membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait dengan perolehan suara itu lah oleh karena itu saya kemarin memang bertanya seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu karena kebetulan prof marsudi kan mengikuti berapa jauh evolusinya kemudian supaya paling tidak mengeliminir hal-hal yang terkait dengan problematika yang pernah muncul terdahulu sehingga tidak terjadi ya dugaan-dugaan adanya fraud dan sebagainya itu itu yang mungkin perlu di apa namanya dijelaskan alat bantu itu sejauh mana sebetulnya bisa membantu dengan kemudian meminimalkan error yang terjadi disitu apa sebabnya saya ingin mendapatkan hal ini karena bawaslu nanti tolong bawaslu juga mengklarifikasi bawaslu itu juga menyampaikan di dalam laporannya bahwa sejak tanggal 15 Februari bahkan itu untuk dilakukan perbaikan jadi sudah muncul ada kesalahan katanya bawaslu ini justru perlu kita cross-check satu sama lain kenapa kok baru kemudian mau dilihat itu sudah muncul persoalan disitu telah berkenaan dengan hal ini supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang terang-benerang saya juga minta kepada KPU karena saya juga coba cek lagi di bukti KPU belum ada disini sehingga perlu kemudian ditambahkan bukti untuk kami mendapatkan terutama dari C1-nya C1-nya terkait dengan dugaan-dugaan yang muncul dari pemohon ini berkaitan dengan tolong dicatat nanti ya mungkin di permohonan bisa dilihat juga yang pertama terkait dengan di beberapa TPS itu ada di permohonan halaman 134 ya 134 kemudian sampai ke halaman 137 dari ini kebetulan saya lihat pemohon dua bukan dari permohonan yang kedua permohonan perkara kedua perkara nomor dua jadi ini ada TPS yang disebutkan ini tolong nanti diberikan bukti supaya kita bisa cocokkan ya jadi bisa terang betul kak ini ada persoalan kemudian yang disebutkan oleh pemohon tersebut jadi mohon nanti bisa diuraikan lebih detail Prof Marsudi termasuk juga yang kemarin saya juga minta kepada Bawaslu ya untuk dicocokkan lagi disini Bawaslu juga menyampaikan bahkan di siaran persnya ada 11 ribu lebih TPS yang mengalami persoalan terkait dengan akses apa namanya Sirekap itu mohon bisa dijelaskan apa sesungguhnya dari sisi teknologi ini kok masalahnya tidak terurai terselesaikan dengan baik tapi justru muncul di awal ketika proses orang ingin melihat dari awal terkait dengan perolehan suara tersebut mohon dapat dijelaskan terima kasih ya Prof Harif yang mulia Prof Harif silakan terima kasih Pak Ketua Sidang Prof Marsudi kita juga pernah ketemu 5 tahun yang lalu tapi saya mau komentar sedikit ini saya juga ketemu 5 tahun yang lalu dengan sahabat saya Mas Bambang Wijayanto ternyata setelah 5 tahun kedewasaan beliau kesabaran beliau sudah muncul padahal 5 tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar tapi sekarang begitu Prof Sardi atau Pak Ketua bilang Pak Bambang sudah selesai sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hak terima kasih Mas Bambang baik Pak Marsudi begini saya terima kasih Pak Marsudi telah menampilkan ada versi-versi penghitungan suara versi-versinya ada yang di sirekap ada versi quick count ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati LSLSM dan itu ada kesimpulan yang juga menarik terus begini sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya menjadikan masalah terjadi curiga diantara kita sehingga kita melihat mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan diantara kita mestinya kan begitu KPU ya Pak Asim ya ini kebetulan Pak Asim asisten saya dosen di Undip jadi kalau Pak Asim tidak benar saya juga malu sekali nah saya begini tanya yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan menurut KPU ini betul yang manual dan berjenjang kan nah kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya tidak dipakai tapi sudah terlanjur ada kecurigaan diantara kita ada fitnah diantara kita nah untuk bisa ngecek penghitungan secara manual tadi sudah disinggung oleh Pak Makdir Pak Dokter Makdir kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana kan tadi Pak Makdir mengatakan bisa juga secara di otak adik C1 nya yang manual itu nah kita selama ini dalam pilkada itu gampang karena skopnya sangat terbatas kita cek di satu C1 plano ya kalau sekarang dipakai C1 hasil plano gimana Pak C hasil plano C hasil plano kalau itu kan kita mestinya bisa ngecek melalui C1 hasil plano pertanyaan saya kenapa yang difoto Pak Ahli yang difoto itu kan bukan C hasil plano tapi yang difoto itu kan C hasil yang lembar kecil ya Pak Asli betul kan izin majelis menjelaskan gimana jadi yang difoto dan diunggah di sirekap dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu C hasil yang plano oh di plano ya jadi jadi itu sudah betul yang difoto mestinya itu betul kalau begitu apakah kita Indonesia itu begitu besar TPS nya itu peribuan nah sekarang kalau kita mau ngecek C1 hasil C hasil plano itu caranya bagaimana ini kan susah sekali dilakukan Indonesia itu sangat besar sekali banyak TPS nya sehingga kalau saya selama 10 taktif 12 tahun ini ngadilipelkada mudah karena apa skopnya kecil jumlah TPS nya terbatas sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah tapi di Indonesia itu begitu luas kita susah sekali maka dibutuhkan etiket baik dari jajaran KPU penyelenggara termasuk jajaran bawaslu dan jajaran semua pihak dalam rangka untuk membangun negara Indonesia yang demokratis nah ini yang jadi masalah oleh karena itu saya sampaikan berikutnya kepada ahli ahli tidak hanya untuk sekarang untuk ke depan supaya kita betul-betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis dalam arti memenuhi pasal 22 yang jujur adil fair itu dengan menggunakan teknologi kayak begini supaya tidak terjadi saling sengkarut diantara kita tidak ada fitnah diantara kita itu sistem yang harus dibangun dan kemana dan sistem sekarang itu bagaimana tadi saya senang sekali ada perbandingan perbandingan ternyata itu apa selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya tapi ini kita semua bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh KPU kita harus melihat etiket baik KPU karena apa karena persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini itu sangat berbahaya untuk keutuhan NKRI karena hasil yang kayak begini nah itu saya minta pendapat dari pemenuhan ahli gimana caranya satu untuk ngecek supaya kita yakin betul bahwa C selatu plano yang difoto kemudian itu betul-betul jenuin dipakai untuk menentukan pada waktu apa namanya dilakukan penghitungan manual yang berjenjang karena bisa saja yang selama ini pengalaman kita di dalam pilkada itu mulai dari TPS itu sudah terjadi masalah kemudian di PPK itu terjadi masalah bisa juga persoalan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota bermasalah bahkan bisa juga permasalahannya terjadi di tingkat provinsi kalau di tingkat nasional itu relatif sudah clear nah oleh karena itu gimana caranya ini tadi pertanyaan Pak Maktir yang sangat tajam sekali yang kita di C1 atau C plano itu kita caranya ngeceknya gimana kalau dengan jumlah yang sangat spektakuler sebagaimana di Indonesia ini terima kasih terima kasih berikutnya yang mulia Bapak Soehartoy silakan Pak Ketua terima kasih Pak Wakil prop saya sedikit saja prop tadi kan ditampilkan juga hasil perhitungan dari NGO tadi beberapa tadi disandingkan tiga ya ya setahu prop itu mereka menggunakan sistem yang mana apakah si rekap itu ataukah yang berjenjang kemudian ataukah punya sistem sendiri mereka kemudian apakah juga ada gangguan-gangguan sebagaimana yang dialami oleh si rekapnya KPU ini karena kan mereka variabelnya misalnya bebas tidak kemudian berpotensi untuk diganggu oleh pihak-pihak tertentu itu saja saya terima kasih Pak Wakil terima kasih jadi sekarang ahli dulu nanti kalau klarifikasi dari KPU setelah ahli ya Pak Asim silahkan ahli baik terima kasih yang mulia yang pertama dari KPU pertanyaan dari KPU apakah mungkin si rekap itu dimanipulasi atau di kunci untuk paselan tertentu kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program si rekap enggak akan bisa yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara si rekap nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof Soeharto tadi yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti si rekap mereka juga mengupload C1 tapi mereka punya relawan-relawan di upload ke sistem mereka jadi mereka punya si rekap versi mereka lah gampangnya begitu tetapi kalau saya baca di media misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat karena apa karena diverifikasi tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya enggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU begitu ya jadi saya tidak tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci kalau dikunci berarti nanti yang para kawan yang lain dikunci juga dong hasilnya sama kok gitu logikanya kan begitu kalau hasilnya KPU A kemudian yang lain juga A kalau KPU dikunci berarti ya kapal pemilu jaga pemilu jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga berarti kan begitu kan dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini nah kemudian mengenai tulisan tangan dari KPU tadi ya jadi memang problem tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu belum 100% akurat makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu itu juga tidak di entry di scan juga tetapi kemudian ketika setelah di scan itu sebelum di posting itu diverifikasi dulu di cek dulu ada gak perbedaan-perbedaan kita saya mengalami misalnya kalau kita apply ke payment gateway misalnya kan kita diminta KTP gitu kan KTP kita difoto kadang-kadang ketika KTP kita difoto itu sistemnya ada beberapa yang eron misalnya alamatnya itu huruf I jadi angka 1 misalnya itu huruf A jadi angka 4 misalnya jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR menurut saya sih bagus kenapa ini menghindarkan kecurigaan kalau disitung dulu kan kecurigaannya ini operator ini anu curang memasukkan datanya di markup sekarang kan mesin yang melakukan atau software yang melakukan kita kan gak bisa menuduh softwarenya curang tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect masih ada error makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh misalnya jumlah suara lebih dari 300 itu misalnya di reject dulu tidak langsung di posting kemudian dari Mas Bambang ini dari pemohon pertama verifikasi jadi kalau kita bermasalah itu mendefinikan bermasalah itu apa apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya menimbulkan keributan saja kalau menimbulkan keributan ya saya dari situng dan sampai sekarang jadi bahan keributan tapi keributan yang tidak ada gunanya kita ributin pepesan kosong yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua itu kok yang dipakai jadi bukan yang dari si rekap tapi kalau dikatakan jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka mempengaruhi suara mempengaruhi perolahan menurut saya tidak tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut ya gitu ya nah tadi termasuk contohnya misalnya jumlah apa pemilih lebih dari 300 dan sebagainya nah kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah KPU saya monitor juga setiap hari itu melakukan modifikasi melakukan koreksi saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini misalnya pada tanggal 20 2 Februari itu saya ketika syarikat mulai diributkan tanggal 15 tadi betul mulai ribut tanggal 15 ingat saya kemudian saya sebetulnya sudah tidak semangat itu sudah males itu ikut-ikut begini lagi gitu ya sudah 5 tahun yang lalu sudah usia sudah cukup lah begitu ya jadi saya lebih sabar jadi saya lebih sabar kayak Pak Bambang gitu ya jadi saya pikir ngapain ikut-ikut lagi tapi kemarin diminta oleh KPU jadi saya track itu apa yang ya apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari memang ada waktu itu ada sekitar 12.000 kesalahan di 12.000 TPS tetapi kalau kita lihat angka itu kesalahannya terdiskusi tiga-tiganya itu ada yang naik ada yang turun jadi dari ada yang naik ada yang turun itu tidak bisa saya mengatakan bahwa disitu ada algoritma atau ada JSON script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci kenapa? karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya pada pasangan 01.000 ada yang naik di TPS tertentu tapi ada juga yang turun 02.000 juga sama 03.000 juga sama jadi mirip seperti situng 2019 agak random ini kesalahannya tapi sayangnya karena waktu itu karena hanya ingin tahu aja hanya punya data satu hari itu 22 Februari 2024 kemudian mengenai apps ya apps ini ada aplikasi ini yang ada di Serika Mobile Serika Mobile ini saya gak tahu apakah mungkin saya perlu tanya kepada KPU apakah ditaruh di publik atau tidak karena yang saya dengar kemarin dari video itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror APK Mirror itu ini Pak Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia adalah tempat software-software bajakan yang untuk HP yang resmi kan kalau Android kan Google Play nah APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya misalnya untuk langganan Netflix gak bayar itu bisa kita download dari sana gitu yang sudah dimod jadi istilahnya APK yang dimodifikasi nah saya gak tahu kalau di download dari sana itu mungkin harus di cek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi itu ahli yang mana yang dipakai ahli yang nomor 2 kemarin perkara nomor 2 ahli perkara nomor 2 baik jadi dia mengatakan dia mendownload mendapatkan APK nya karena kalau gak salah dia di Amerika kalau gak salah jadi yang apa itu yang apa namanya yang di rekayasa tadi apa namanya softwarenya tadi aplikasi aplikasinya apa namanya APK APK itu nama aplikasi di Android yang mulia jadi kalau kita install aplikasi dari Playstore itu itu namanya APK atau aplikasi APK gitu nah itu ada situs banyak sih bukan hanya APK Mirror ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan gitu nah salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar itu kalau didapat di APK Mirror bisa gak bayar gitu termasuk ngajarin misalnya Youtube ya Youtube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah dimodifikasi sehingga kita gak perlu gak keluar iklannya lagi di Youtube misalnya nah saya harus cek dulu kalau dari APK Mirror itu harus di compare karena banyak saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidannya di pengadilan umum itu adalah ternyata ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi sudah dimodifikasi kemudian yang install ini dirugikan misalnya rekening banknya dikuras atau macam-macam lah terjadi kejahatan di sana kemudian dia mengugat ke developernya tapi ternyata ketika kita sandingkan aplikasinya sudah berubah nah ini saya kira kalau dari APK Mirror itu ini Pak Bambang ya jadi mungkin harus di tanda tanya tapi kalau dapat dari KPU itulah yang legal gitu nah saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror nah kemudian mengenai keempat mengenai metadata metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi karena saksi ini yang punya membuat aplikasinya jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak mestinya sih ada tapi saya tidak ini dari ahli kami Pak nah ini Pak iya bukan maksudnya nanti yang bisa menjawab nanti saksi kedua dengan saksi fakta karena mereka yang mendevelop yang dari ITB nanti itu yang membuat aplikasi kalau saya kan tidak jadi saya tidak tahu apakah metadata nya dan sebagainya jadi yang mulia Majelis dan Bapak Ibu sekalian jadi namanya metadata itu misalnya kalau si rekap itu form se satu hasil itu kita foto kemudian di foto itu ada identitasnya di foto pakai kamera apa jam berapa dan sebagainya ada data seperti itu tapi kita harus ingat juga yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja kalau HP-HP yang murah itu biasanya tidak ada metadata nya memang makanya nanti harus di cek juga dari TPS mana yang tidak ada metadata nya kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadata nya nanti mohon Mas Bapak tanyanya nanti yang buat aplikasi karena mereka yang lebih tahu dalamnya nah kemudian yang kelima apakah tidak cukup bukti terjadi fraud saya bukan alih hukum tapi saya pernah mendengar begini bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea ini jadi sektor hukum ya ada niat disitu nah sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software aplikasi sistem sebuah aplikasi apakah aplikasi itu punya niat kan tidak karena aplikasinya itu kan sudah ditraining dengan data oleh developer ini nanti bisa ditraining pada developer ditrainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan tetapi biarpun ditraining dengan ribuan tulisan tangan tetap namanya mesin itu tidak se-perfect manusia pasti ada kesalahan penjelasan dari teman-teman si rekam mohon dilanjutkan pak aplikasi memang mesin tapi aplikasi yang buat bukan mesin pak orang yang bikin cukup pak silahkan programnya buat orang pak tapi OCRnya ini kan dibuat oleh orang Amerika sana mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat begitu kan saya kira enggak lah itu kan mereka menggunakan tools OCR OCR itu bukan dibuka oleh teman-teman ITB itu menggunakan namanya neural network saya kira ya dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya nah jadi kalau tidak ada manusia di sana siapa yang mau disalahkan ini kan menjadi problem ya kemudian yang berikutnya adalah tadi mobile app sudah ya kemudian tadi katanya di ketika si rekam itu pada waktu tertentu terjadi perubahan memang karena setiap detik itu si rekam berubah pertama karena ada data baru yang masuk yang kedua adalah adanya koreksi pasti berubah sehingga kita ketika menanyakan tadi ditampilkan itu jam berapa tanggal berapa itu posisi di situ tapi hari yang lain juga berbeda nah kemudian tadi disampaikan juga bahwa teman-teman ini masih punya akses kepada si rekam sampai sekarang saya tidak tahu caranya dari mana karena kalau mereka melakukan akses ilegal ancamannya undang-undang ITE jadi harus diingat juga bahwa peretasan maupun akses yang tidak legal itu bisa di ancam pidana 6 tahun nah saya tidak tahu apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal 20 mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan di serekam mau diubah apapun tidak ada gunanya SKKPU 360 sudah keluar tanggal 20 Mei jadi per 20 Maret per 20 Maret itu sudah freeze suara tidak ada tidak akan ada berubah jadi andekan si rekam dihapus datanya pun juga tidak ada pengaruhnya begitu loh istilahnya begitu karena keputusan KPU sudah keluar sudah keputusan ini sudah keluar yang tidak bisa dirubah kecuali SKKPU yang dirubah begitu kemudian untuk Bang Refli ya kenapa suara sah beda dengan suara Pak Selon saya tidak melihat itu Bang jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama yang beda adalah dengan suara legislatif ya ada kalau tidak salah yang Pilpres itu 51 juta ya ada beda pokoknya beda ya ada antara Pilpres dengan Pilpres suara sah untuk pemilu presiden 164 juta untuk Pilpres 151 juta kenapa berbeda ya kita tidak tahu mungkin pemilih terutama pemilih di desa ya daripada pusing milih yang partai yang banyak itu yang calonnya banyak dia mungkin hanya milih Pilpres saja tapi tidak milih mungkin begitu ya kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal karena nanti bisa nanti ada sekadigus menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Zartoya tadi bagaimana bukan Prof. Arief bagaimana menguji kevalitan data tadi ya nanti saya akan saya sampaikan nah jadi bisa saja terjadi antara suara Pilpres suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama dan setiap pemilu selalu begitu saya ingat 2019 pun juga sama tidak tidak exactly sama persis bukan itu yang saya saya tanyakan yang saya tanyakan tadi kan kemarin itu ada ahli IT atau saksi yang mengatakan bahwa di Sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan Pilpres semua suara sah dan suara paslot itu beda sampai puluhan juta kok bisa terjadi begitu atau jangan-jangan ahli yang itu tidak benar kan Bapak bisa sudah Mbak Reb cukup kan nanti kita bandingkan saja dengan kawal pemilu dan yang lain kalau hasilnya kawal pemilu juga seperti itu ya mungkin jangan-jangan ahlinya mungkin silahkan nanti majelis yang menilailah kemudian pertanyaan berikutnya adalah angka yang ada nambah ada katanya nambah terus seperti yang saya sampaikan tadi capture saya tanggal 22 Februari itu dua-duanya mengalami ada yang nambah ada yang kurang tiga-tiga maaf karena ini selalunya tiga-tiga tiga-tiga mengalami kok jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah tidak jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari via pemohon ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya tapi kalau saya karena fair-fair saja ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik ada yang turun itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya kemudian masalah DPT saya kira kita sedang membahasi rekap tidak membahasi dalih ya jadi saya tidak jawab mohon maaf nanti mungkin kalau membahasi dalih mungkin formnya berbeda kemudian berikutnya ke bang makdir ini jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana nah ini pertanyaan menarik ya jadi validasi akhir dari hasil itu adalah penutupan suara berjenjang jadi kalau kita mau melihat validasi suara perubahan suara di level kecamatan dilihat saja kan disana diunggah ya formnya form D1 di hasil nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari via pemohon ada selain C hasil ada D D itu yang merupakan rekap dari ini jadi dicek saja apakah terjadi perubahan disana kalau tidak ada perubahan berarti ya tidak ada masalah karena itu semua ada kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya jadi apa namanya tidak 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 bisa kita mengatakan bahwa data sirekap itu tidak divalidasi memang di awal-awal itu tidak divalidasi makanya jadi ribut tadi ya di capture tanggal 15 tanggal 20 tapi begitu cetek cetek tanggal 20 itu sudah valid semua datanya karena diambil dari data manual jadi kalau tidak salah di sirekap itu mekanismenya ketika terjadi pleno manual maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke sirekap untuk mengkoreksi data sirekap gitu ya Pak Ketua ya jadi setelah pleno data sirekap pasti sama dengan data berhitungan manual tidak akan ada beda karena pleno itu mengupdate data tadi data sirekap boleh salah tapi ketika setelah pleno diupdate jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi kan soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing kita tahu lah tapi saksi yang cuma tanda tangan di sana jadi form D itu adalah di hasil itu adalah sah karena apa disaksikan oleh semua peserta pleno kemudian ada sirekap untuk penggunaan suara berjenjang malah terbalik bang jadi bukan sirekap mengalir suara berjenjang suara berjenjang lah ya mengupdate sirekap jadi selesai pleno kemudian data sirekap itu akan dibalikan lagi ke sirekap sehingga data sirekap itu akan paralel sama dengan pleno dengan demikian sirekap tidak bisa dipakai untuk mempengaruhi data di manualnya nah kemudian ada tadi ada pintu belakang dan sebagainya saya sebagai orang komputer saya itu kalau tidak lihat barangnya tidak pegang saya tidak bisa mengatakan ada tidak karena kalau kita mau melihat ada backdoor atau tidak itu softwarenya harus ada di depan saya dan saya buka kalau saya hanya membayangkan saja itu namanya mengarang bebas itu mengarang bebas ini nanti begini nanti begini nanti begini itu kan karangan kalau kita mau melakukan audit gak usah audit forensik audit operasional saja itu sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan ya catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita kita gak bisa kayak paranormal membayangkan nanti ada ini gak bisa gitu loh mohon maaf ya jadi pertanyaannya nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi dia punya akses gak nah kalau punya akses mungkin hanya bisa dikasih oleh KPU atau ITB nanti bisa ditanyakan apakah KPU memberikan akses kepada dia atau ITB memberikan akses pada dia karena punya hanya dua yang punya kode sumber atau source code-nya atau programnya itu hanya KPU dan ITB kalau mereka gak memberikan gak mungkin ada kecuali mencuri ya mungkin bisa saja mencuri tapi kan dosa ya lagi puasa-puasa begini mencuri ya nah jadi itu mengenai pintu belakang saya tidak bisa jawab ada atau tidak termasuk kemarin saya dengar ada jason script ada ini itu apakah dia punya saya aja sering bantu KPU sampai sekarang gak pernah dikasih programnya gitu jadi saya gak bisa periksa gitu jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut kemudian mengenai yang pertanyaan kedua mengenai anomali hasil tadi sudah saya jelaskan bahwa si rekap boleh ada anomali boleh ada perbedaan tetapi ketika pleno dilakukan dan hasil ditanda tangani maka hasil itu kemudian masuk ke si rekap jadi sebetulnya setelah proses 20 Maret kemarin sejak 20 Maret sudah tidak ada anomali lagi jadi anomali itu terjadi di masa lalu karena tadi kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi masalahnya tapi ketika sudah pleno sudah selesai makanya perhitungan yang benar yang diakui secara hukum dan legal dan kemudian digunakan KPU untuk membuat SK 360 dan kemudian mengupdate sirikap adalah hasil perhitungan suara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi dari semua paslon dan kemudian juga dilakukan secara terbuka kemudian scan ini dari Bang Magdir ya sebetulnya yang disebut scan itu kalau pakai HP ya moto kenapa HP itu kan bukan scanner jadi kan HP kita kan cuma punya kamera ya kita foto tapi orang-orang biasanya nyebutnya ngekan padahal itu nyebutnya moto tapi karena yang dipoto kertas dibilangnya scan kalau yang dipoto orang namanya motret jadi mungkin istilah saja bukan ahli kemarin itu saksi yang dihadirkan oleh pemohon dua itu itu mengatakan kalau begini bentuknya ini bukan foto ini scan nah itu ada yang foto dia katakan beda kalau foto dengan scan katanya nah itu ada dampaknya gak untuk software yang apa ini serekap ini malah kalau pakai scanner semua akan hasilnya sangat akurat tapi scanner itu sangat mahal satu scanner ini harganya bisa puluhan juta tahun berapa itu KPU pernah pakai scanner 2009 oke jadi itu lanjutkan ahli jadi akan jauh lebih bagus justru kalau kita pakai scan saya akan berbicara sebentar Pak Ahli ini kita wilayah Indonesia begitu luas ini persoalan masalah scan dan foto melalui handphone Pak Azim apakah betul seluruh TPS itu ada yang punya scan apakah betul seluruh TPS itu punya handphone untuk memfoto apakah seluruh Indonesia ada sinyal bisa mengirim foto pada seketika apakah ini tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan terima kasih majelis yang pertama bahwa handphone itu partisipasi dari anggota KPPS jadi handphone tidak disediakan oleh KPU jadi tidak kemudian semua mereknya sama apa speknya sama saya ingin persoalkan apakah di seluruh wilayah Indonesia TPS-nya termasuk di gunungan Papua atau di Kalimantan atau di mana semua TPS sudah ada handphone-nya meskipun itu partisipasi anggota Pak Anu ada yang kedua tidak semua TPS itu anggota KPPS-nya punya handphone yang istilah awam disebut smartphone karena di banyak TPS di Papua itu menyebutnya handphone kami handphone batangan Pak begitu ini istilah awamnya sehingga kemudian dalam situasi itu kami mengantisipasi supaya kemudian tetap tersedia C hasil yang difoto dan diunggah dan bisa dilihat oleh banyak orang nanti ketika rekap di tingkat kecamatan kan kotak suara dibuka nah disitulah kemudian yang belum difoto difoto pada saat itu dan tentu saja unggahnya berbeda waktunya dengan teman-teman di KPPS yang TPS-nya ada sinyal nah yang kedua yang ketiga tidak semua TPS ada sinyal sehingga kemudian ada juga TPS-TPS yang baru bisa apa namanya bisa dikirim fotonya itu dalam durasi waktu tertentu paling apa namanya data yang kami yang kami peroleh berdasarkan hasil simulasi di bagian awal TPS yang nol sinyal menuju ada sinyal itu paling cepat 8 jam dari titik TPS kemudian yang paling lama sekitar 15 jam artinya 8-15 jam itu durasi waktu tidak ada sinyal menuju tempat yang ada sinyal nah yang berikutnya di TPS itu tidak ada scan nah saya ingin menjelaskan sedikit yang mulia bahwa anggota KPPS ini yang diproduksi ada dua dokumen dokumen yang pertama adalah C hasil plano yang ukurannya plano dan ada telinya dan kemudian itu disalin ke dalam formulir C hasil yang salinan yang ukurannya kuarto nah yang kuarto tidak ada telinya nah yang kita unggah di apa namanya si rekap atau di info pemilih yang bisa dibaca semua orang itu yang katakanlah yang ada telinya berarti kan dokumen pertama yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil itulah kenapa kemudian nanti oleh saksi akan dijelaskan apa namanya kita mengambil kebijakan itu kan sebetulnya meneruskan apa yang pernah kita kerjakan di pilkada 2020 waktu covid karena apa dari C plano itu ketika disalin ke formulir C salinan itu ada potensi juga salah menyalin nah ini yang terjadi pengalaman 2019 karena mekanisme 19 itu situng C plano itu kemudian disalin salah satu salinannya dibawa ke KPU Kabupaten disken di KPU Kabupaten baru dikirim ke data center KPU dan kemudian itu yang diunggah nah kemudian untuk katakanlah dari segi proses memotong beberapa langkah dan kemudian yang diunggah adalah dokumen pertama kali sebagai bentuk pendokumentasian hasil suara sejak pilkada 2020 dan kita kembangkan untuk pemilu 2024 adalah C hasil plano jadi itu aslinya ukurannya plano dan ada telinya oke cukup Pak Asif silahkan Ali kalau bisa dipercepat ya yang berikutnya mengenai siapa yang mengaudit si rekap nanti mohon ditanyakan pada developer karena saya tidak bukan developernya kemudian apakah cukup untuk audit forensik saya berbeda belum karena belum ada bukti bahwa terjadi tindak bidana disana kecuali bisa dibuktikan ada bidana tindak bidana atau fraud maka bisa dilakukan audit forensik nah kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bang Magdir ya mengenai human error dan technical error tadi saya sampaikan bahwa si rekap mobile itu mengkonversi gambar tulisan dari gambar menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan software tidak ada manusia yang mengkonversi disana beda dengan situng dulu karena situng dulu memang di entry oleh manusia sehingga saya menurut saya itu technical error sangat-sangat technical error kecuali kalau form C1 yang tadi menjadi C1 hasil adalah dokumen otentik itu yang dirubah jadi kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh KPPS misalnya tapi kan selama ini tidak pernah ada apa sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level DPS itu berbeda dengan kenyataan begitu kemudian dari via terkait sirekat alat bantu dan berjenjang jadi betul sekali jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika berhitungan suara berjenjang dilakukan itu mulai dari TPS kemudian sampai ke kecamatan kemudian ke KPU, 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 KTN, Kota dan sebagainya itu adalah proses berjenjang yang dimana alat sirekap sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat berhitungan berjenjang ini selesai ditandatangani oleh semua saksi dan dari pihak pemerintah ini. Kemudian itu digunakan untuk mengupdate Sirekap. Jadi Sirekapnya juga ikut berjinjang. Jadi sebetulnya secara tidak langsung koreksinya ikut berjinjang juga. Di samping memang koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU juga ada koreksi berjinjang dari bawah juga. Dan yang kedua adalah, jangan lupa di sana juga di Sirekap itu selain form C1 hasil, ada form D yang selama ini saya belum pernah dengar dari dalam sidang ini dibuka. Padahal form D itu adalah hasilnya tadi, kesimpulannya Sirekapnya seperti apa. Nah kalau di form D-nya berbeda dengan C1 baru dikatakan disitu bisa ada manipulasi misalnya. Kemudian Sirekap menjadi alat untuk fraud. Wah ini sadis banget. Jadi seperti saya sampaikan, Sirekap itu hanya software saja, tidak bisa digunakan untuk merubah suara, tidak bisa. Yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjinjang di tiap tingkat itu. Kalau mau melakukan kecurahan ya di sana, mau jual beli suara ya di sana, tidak di Sirekap. Karena gak ada gunanya Sirekap dirubah-rubah, nanti begitu sudah berjinjang dihapus lagi juga begitu. Jadi ini yang harus mungkin kita pahami semua. Kemudian saya agak percepat ya, langsung ke Prof. Eni, mengenai evolusi Prof. Eni ya. Jadi senang sekali ini ketemu dengan Prof. Eni lagi. Jadi dulu situng itu memang ada proses yang sangat panjang, sehingga kemungkinan terjadinya human error itu tinggi. Karena tadi menyalin formulir dan sebagainya itu human errornya tinggi, belum lagi ngantri. Nah, Sirekap ini teman-teman ITB itu menggunakan inovasi, tidak menggunakan manusia lagi, tapi secara menggunakan artificial intelligence, menggunakan OCR untuk membaca tulisan tangan menjadi data. Nah, inilah salah satu menurut saya kelebihan dari Sirekap yang saya apresiat sekali pada teman-teman ITB. Tetapi yang sangat saya, kritik saya kekurangannya adalah bahwa sistem konversi tulisan tangan ke angka itu kalau di lab saja belum 100% juga, baru 99% gitu. Apalagi di dunia nyata. Nah, jadi ini yang mungkin nanti mungkin di berikutnya evolusi berikutnya teknologinya harus diperbaiki, kemudian ada validasi sebelum di posting dan sebagainya. kemudian ada di 11.000 TPS. Ini dinamis, Prof. Jadi setiap hari berubah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tanggal 22 itu ada problem di sekitar 12.000 TPS. Kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya 125.000 kalau tidak salah Pak Ketua pernah bilang ya di media. Kemudian sudah itu turun lagi. Karena memang begitu data banyak masuk, terutama yang dari daerah terutama ya kalau data dari Jakarta kemungkinan karena kameranya bagus, kemudian HP-nya itu tidak menggunakan Nokia 3310 zaman dulu begitu ya, sehingga hasilnya lebih bagus gitu. Tapi kalau di daerah-daerah ini yang mungkin kurang bisa di reliability-nya kurang. Nah, Prof. Arief ini menarik. Jadi Prof, banyak lembaga termasuk KPU ini tidak melakukan transformasi digital dulu sebelum melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu bicara tentang teknologi, Sireka, OCR, sebagainya. Tapi transformasi digital itu sebenarnya pada mindset. Bagaimana kita punya mindset digital, artinya apa? Memanfaatkan teknologi digital itu secara tepat dan benar. Nah, ini dulu pernah waktu saya diundang KPU di Bali, tahun berapa itu? April tahun 2023 kalau tidak salah. Masih KPU yang lama lah. Itu saya sampaikan. Sebetulnya perlama diambatan adalah transformasi digital. Kenapa? Karena nanti kalau kita ujuk-ujuk digitalisasi sama dengan kita tidak mengerti apa-apa langsung beli HP yang canggih tapi cuma dipakai untuk telepon sama WhatsApp. Itu yang terjadi pada manusia banyak begitu kan. Karena mindset-nya belum padahal di situ ada dipakai bisa untuk bisa untuk cari informasi, bisa dipakai untuk membuat jadwal dan yang lain-lain. Banyak fasilitasnya. Tapi karena mindset kita belum digital ya kita pakai HP yang canggih hanya sekedar untuk WA sama telepon gitu. Nah, ini jadi transformasi digital dulu yang harus dilakukan. Nah, salah satu transformasi digital adalah bagaimana kita melakukan ada salah satu bagian itu namanya data-driven decision making. Jadi, kita harus menggunakan data itu secara valid. Nah, bagaimana validasi ini pertanyaan Prof. Arief yang kedua ya? Sebetulnya enggak susah menurut saya meskipun skala Indonesia. Kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas validasi dari atas ke bawah saja. SK 360 itu menyatakan total suara 1, 2, 3, sekian, sekian, sekian. Diturunkan ke provinsi. Provinsi 36 provinsi ya. 38 provinsi. 38 provinsi itu di total sama enggak jumlahnya? Kalau enggak sama berarti KPU waktu pleno nakal gitu kan. Kalau sama ya berarti benar mereka. Kemudian provinsi mana ambil kampung saya lah Jawa Timur gitu. Diambil kemudian rekap hasil rekap provinsi Jawa Timur diturunkan ke kabupaten. Kan cuma ada 37 kabupaten. Gampang gitu. Cocokin aja. 38 kabupaten ya Jawa Timur. Oh iya tambah satu lagi karena Madiun jadi kota sekarang. Jadi 38 kabupaten kota. Jadi gampang itu jumlahnya Prof. Kalau kita jumlah 38 cocok ya berarti sudah enggak ada masalah di Jawa Timur. Turun lagi. Misalnya di Jawa Timur di mana di kampung saya di Wadiun ada masalah di situ. Turunkan lagi di kecamatan. Jadi itu bisa dilakukan satu hari juga selesai kalau mau gitu. Kalau niap gitu ya. Jadi dibalik arahnya dari otas ke bawah. kemudian terakhir dari yang mulia Pak Swartoyo. Ya. Jadi Prof. Swartoyo yang mulia jadi saya melihat sebetulnya di Indonesia itu ada sekitar 10 teman-teman yang punya inisiatif menggunakan melakukan perhitungan paralel. Jadi mereka dasarnya juga dari TPS dari form C1 mereka punya sistem sendiri kemudian di upload. Beberapa yang saya punya datanya misalkan ada diberita misalnya Jaga Pemilu itu ada Pak Adar Gumai di sana ada teman-teman KIPP ada ICW semuanya waktu launching itu beliau mengatakan bahwa Jaga Pemilu ini sangat akurat datanya. Kenapa? Karena selain menggunakan OCR juga divalidasi oleh manusia. Nah tapi ketika kita lihat hasilnya tadi ternyata ya tidak beda jauh dengan Sirekap setelah diselesaikan di perhitungan manual. Nah dengan demikian menurut saya sebetulnya apa yang ada di Sirekap ya sama dengan yang di perhitungan paralel yang lain yang kedua sama dengan perhitungan manual juga yang ketiga adalah Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan jadi kita ribut-ribut capek-capek di sini membahas Sirekap itu ya pesan kosong aja lah kira-kira nggak ada gunanya gitu ya kecuali mau bikin ya mau nyala-nyalain orang kan bisa aja kalau memang mau nyalain orang apa aja bisa disalahin tapi apa ada hasil itu ya kita buktikan tadi bahwa baik hitung cepat hitung paralel dan sebagainya menunjukkan hasil yang sangat-sangat mirip dengan error rate di bawah 1% Terima kasih Hali jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan jadi kan kami makamah harus menjawabnya jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaat yang juga ada memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon Manjelis cukup ya di slide-nya Ahli tadi coba dilihat itu tidak comparable slide berapa si RKPU coba dilihat slide KPU itu sudah 88% jaga pemilih cuma 50% coba lihat bagaimana kemudian Ahli bisa membandingkan itu sudah comparable keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu coba aja coba dibuka ininya ya saya jawab aja saya tahu kita buka dulu Pak jangan sok tahu Pak kita buka dulu ininya Pak Pak Bambang sabar sabar kejadiannya dari sini kesini semua silahkan coba dibuka slide-nya Ahli tadi terus yang ada membandingkan oke next next terus terus nah ini yang selanjut lanjut satu lagi oke silahkan dijawab Pak Ahli jadi begini Pak Bambang jadi ini data yang saya ambil per hari ini jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua mereka tidak dibayar sehingga datanya memang tidak 100% demikian juga yang lain nah yang kedua adalah begini kalau data itu sudah lebih dari 50% tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil gitu jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup teman-teman dalam Begasi Ruhai tahu kan kita cukup pakai sampel 2200 saja sudah error errornya sudah di atas di bawah 22% misalnya yang saya ingin katakan Majelis yang satu kawal pemilu 82% jaga pemilu 51% ya kan sudah dijelaskan tadi biar kami yang menilai cukup ya jangan comparable terus kemudian seolah-olah 100% itu juga tidak fair ahli cukup cukup oke ya kesempatan terakhir terima kasih ya dari sekian panjang lebar penjelasannya tapi tidak menjawab pertanyaan saya belum menjawab pertanyaan saya pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat dari kesalahan kekeliruan kehilafan entah apa yang diceritakan tentang Sireka pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error atau technical error itu satu sudah dijawab tadi sudah dijawab oke ada ke ujungnya yang belum ya kemudian lebih cenderung karena kesengajaan atau karena ada sabotase oke nah kaitannya lagi terkait dengan itu saya ada pertanyaan saya lagi apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui siapa yang meng-input kapan di-input apakah dengan cara dilakukan audit forensik ini bisa terbuka semua ini belum terjawab yang boleh sudah dijawab tadi tapi tolong ditegaskan lagi Ali cukup Pak Henry silahkan sedikit saja ya jadi tadi sudah saya jelaskan itu technical error karena apa kan tidak ada manusia yang melakukan di sana itu yang tegas maksud saya jawabannya terima kasih terima kasih Ali sudah cukup cukup jatahnya kan dua jubirnya tadi Ali terima kasih baik terima kasih yang mulia ya semoga-moga keterangan dari Prof Marsudi bisa membantu kami untuk menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua pemohon ini silahkan terima kasih yang mulia jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU karena saya di sini berdiri bukan hanya sekedar sebagai ahli tapi saya juga alumni ITB jadi saya harus bila juga institusi saya terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian yang menjelis dan Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam